Perayaan Natal bagi sebagian orang adalah momentum untuk berbagi cinta kasih dan kepedulian, tidak terkecuali bagi Baradae status hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae sebagai terdakwa dalam kasus tewasnya Brigadir J pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Tidak menghalangi Baradae untuk tetap bisa merayakan momen kebersamaan Natal bersama dengan keluarga serta orang terdekat yang saling mencintai. Meski berada di dalam ruang tahanan badan reserse dan kriminal atau bares krimpolri, Richard beserta tahanan lain juga ikut merayakan, kedua orang tua dari Baradae yakni Bapak Sunandang Yunus Lumiu serta Ibu Reineke Alma Pudihang, selain kedua orang tua, kekasih Richard yakni Dus Maria Angelin Cristanto atau yang juga dikenal dengan nama Lingling Angelin juga turut serta. Dalam kunjungan tersebut, ketiga orang terdekat Baradae membawa bingkisan atau kado yang menjadi salah satu benda ikonik setiap perayaan. Baradae bersyukur masih bisa berkumpul bersama keluarga, dan ia mengucapkan Selamat Natal bagi yang merayakannya, ujar Roni Talapesi, dikutip dari siaran Kompas TV di Youtube, Senin, 26 Desember 2022. Dalam akun Instagramnya, Roni Talapesi terlihat menyempatkan diri untuk mengunggah foto bersama dengan keluarga Baradae ribuan simpatisan dan penggemar Baradae yang tersebar di berbagai wilayah pun tak kuasa untuk mulai menulis komentar dengan jemarinya, keduanya mendatangi rutan Baris Krimpolri untuk merayakan momen Natal bersama sang anak yang kini tersangkut kasus besar.